... rutin melakukan pengawasan... Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak, Tatang Suher Yadin, menjelaskan karena masih belum tersedia penerbangan ke luar negeri, maka Kantor Imigrasi Kelas 1 Pontianak mempersilahkan warga negara asing atau WNA yang ingin memperpanjang izin tinggalnya melalui layanan online. Layanan online ini dilakukan untuk mengurangi resiko tatap buka sebagai upaya menjaga penyebaran virus COVID-19 yang memudahkan sistem pelayanan. Tatang memastikan sampai saat ini Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak terus fokus mengawasi WNA dan sudah ada tim untuk mengawasi WNA yang stay di sini. Pengawasan ini dilakukan secara rutin untuk menghindari adanya potensi tindak kriminal maupun perbuatan yang meresahkan masyarakat. Untuk pengawasan warga negara asing, kita tetap fokus, kita tetap ada orang dari wasdakim, dari interdakim untuk mengawasi masyarakat yang sudah stay di sini di wilayah Pontianak. Secara rutin melakukan pengawasan baik itu ke daerah maupun di hotel-hotel tetap kita pantau keberadaannya maupun di rumah penduduk. Karena di sini tidak terlalu banyak asingnya yang terkena dampak kondok COVID-19 itu jadi kita sangat mudah untuk mengawasi mereka supaya mereka di sini tidak berbuat tindak kriminal, tidak meresahkan masyarakat. Jadi keberadaannya tetap kita pantau. Tatang menambahkan kantor imigrasi juga tetap melayani jika ada WNA yang datang langsung ke kantor untuk menguruskan injil tinggal. Mulit Pond TV memberi tekan.